disitu ada dua ekor katak yang akan menjadi target kita kita akan coba kepektivitas menombak nah ini dia hasilnya dia kalau kena anda bisa gerak atau enggak hasil juga hasil menggunakan tombak atau senjata tradisional bertemu lagi dengan channel saya Jalan OP nah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan salah satu senjata tradisional yang ada di pulau Kalimantan yang sering digunakan untuk mencarikan belut dan katak pada malam hari dan ini dia senjatanya ini kami sebut sebagai sampapak ya untuk daerah sini disebut sampapak dengan mata tombak tiga pada ujung sininya ada kail sebelah sini juga ada kail sebelah sini juga ada kail jadi ini adalah senjata yang sering digunakan oleh penduduk pulau Kalimantan untuk berburu ikan ya ikan katak belut ya pada malam hari itu kalau nancap ini kawan-kawan enggak bisa lepas ini karena ada tiga pengaih empat satu dua tiga sebelah sini dan ini dibuat dari besi kawan-kawan ini ditempat dari besi ini adalah salah satu senjata tradisional saya akan bagikan contoh sederhananya bagaimana menggunakan senjata ini dan berhasil mendapatkan ikan belut dan katak ya kawan-kawan sementara untuk tempat ininya terbuat dari besi dan ini dijalin supaya apa ya dijalin dengan nilon supaya tidak terlepas nah ini sementara kalau pada sisi sininya gagang tombaknya ini terbuat dari apa ya dari bambu ya untuk panjang tombaknya diperkirakan sekitar 2 meter setengah kawan-kawan jadi cukup panjang ini untuk jarak efektif menombak pada malam hari di kisaran 3 meteran ikan-ikan itu kawan-kawan pada malam hari itu dia tidur jadi sangat mudah digunakan peralatan mencari ikan dengan tombak seperti ini kita harus tetap melestarikan ya kawan-kawan melestarikan apa ya alat menangkap ikan secara tradisional ya seperti pancing, jala atau seperti tombak seperti ini ini tidak merusak alam kawan-kawan beda dengan setrum atau dengan apa ya obat-obatan ya itu sangat bom ikan itu sangat merusak ya kalau ini kan yang kita tombak juga paling yang gede-gede kalau kecil kan tidak mungat dia lepas nah jadi sangat cocok untuk alam kita pesan saya kawan-kawan apabila kita menjaga alam maka alam pun akan memberikan kita kehidupan jadi harus jaga alam tombak sakti untuk berburu ikan dari pulau Kalimantan salam hangat ya penggunaan tombak ini pada katak untuk berburu nah ini kebetulan ada di pembuangan ada katak di sana coba lihat ini nah itu disitu ada dua ekor katak yang akan menjadi target kita nah ini satu kita akan coba kepektifitas menombak lihat kan kawan sudah lihat sudah lihat kan kawan hasilnya bagaimana coba lihat ini adalah contoh penggunaan alat tombak salah satu alat berburu di pulau Kalimantan nah ini dia hasilnya ya kalau kena anda bisa gerak kawan ini adalah salah satu alat untuk berburu secara tradisional sudah lihat bagaimana efektivitas senjata ini bagaimana efektivitas senjata ini luar biasa kan penghisap darah dari pulau Kalimantan ini yang sering membuat gatal kakinya ini dia gatal kalau udah digigit gatal luar biasa dan ini dia hasil kita hasil menggunakan tombak atau senjata tradisional penggunaannya sangat mudah pengaplikasiannya juga sangat sangat sabis sih kalau dilihat tapi ya beginilah namanya juga senjata tradisional tidak bisa lepas dan tidak bisa dilepaskan oke sekarang kita rilis kondoknya tetap hidup kawan-kawan oke hebat kan senjatanya jadi sangat luar biasa untuk penggunaan senjata tradisional ini untuk berburu belut dan ikan serta katak luar biasa kita saksikan nanti videonya jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati